Menikmati sajian kopi berbahan baku biji salak mungkin sangat jarang kita jumpai. Di Pasangkayu, Sulawesi Barat, terdapat kopi unik yang dibuat dari serbuk biji salak. Kopi ini diberi nama Kopi Salak atau Kop Sal. Mendengar namanya yang unik, kopi biji salak pasti membuat penasaran. Kopi salak tidak hanya merupakan cerita, melainkan nyata adanya di olah masyarakat di Kabupaten Pasangkayu. Kopi biji salak bisa dijumpai di salah satu desa di Kabupaten Pasangkayu, sepatnya desa Tampau Re, Kecamatan Baimbara. Di desa tersebut, biji salak diolah menjadi minuman kopi yang diklaim berhasiat menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti hipertensi, asam urat, dan diare. Cara pengolahannya pun dilakukan sederhana. Buah salak yang dipetik dari pohonnya, dagingnya dipisahkan dari biji. Biji salak tersebut dicemur lalu selama beberapa hari kemudian, dipanggang, dan terakhir ditumbuk hingga halus. Ide kopi biji salak ini muncul awalnya hanya coba-coba, dan ternyata rasanya banyak disukai orang dari berbagai daerah. Selain rasanya nikmat, kopi biji salak ini juga memiliki hasil menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dari Pasangkayu, Sulawesi Barat, Yunus Huparli, Ayus, melaporkan.